Intro Hai teman-teman doonan nyambi Sinau, apa kabar nih? Pastinya kalian sudah siap di depan layar televisi kan? Oh iya, tanggal 25 November diperingati sebagai hari apa? Hayo, siapa yang tahu? Yap, hari guru! Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa yang mendidik, mengajari kita banyak hal hingga kita dapat meraih cita-cita dan bisa menjadi yang diharapkan. Kali ini kalian ditemani oleh Siti Fatimah karena Kesya sedang sekolah. Hai teman-teman, sekali lagi Siti berjumpai kalian di doonan nyambi Sinau. Nah kali ini Siti akan mengajak kalian untuk mengikuti upacara di lapangan Bangetayu. Yuk langsung aja yuk! Teman-teman kita ke SD Bangetayu Kulon dulu yuk, karena Siti akan mengajak kalian untuk melihat dan belajar menyanyi bersama paduan suara. Pastinya kalian tidak asing dengan paduan suara kan? Kali ini Siti akan mengajak kalian untuk sejenak belajar bernyanyi bersama dengan paduan suara gensa, yakni kepanjangan dari Genuk Sari. Nah, seperti apa keseruan paduan suara gensa kali ini? Yuk kita simak bersama ya! Wah, keren-keren ya suaranya. Oh iya teman-teman, paduan suara gensa ini merupakan paduan suara yang terdiri dari ibu guru dari SD Genuk Sari lho. Padahal dalam paduan suara tiap orang memiliki nada suara yang berbeda-beda kan? Lalu bagaimana cara mengatasinya? Langsung aja yuk kita temui kakak Henry selaku pelatih dan guru seni musik. Hai teman-teman, sekarang Siti telah bersama Pak Henry selaku pelatih paduan suara dari gensa. Pak, Siti mau bertanya, suaranya itu kan berbeda-beda, supaya menjadikan satu itu bagaimana ya caranya? Kalau saya sebagai pelatih, biasanya melihat dari setiap anggota suaranya berbeda-beda itu betul. Tapi saya akan mengarahkan dari segi bayangan yang dia nyanyikan. Padahal setiap orang menyanyi itu ada yang punya bayangan nada, ada yang enggak. Maka di situ saya akan mengarahkan, kalau nadanya kurang meninggi, saya arahkan anggota untuk menyanyi, tolong nadanya didorong ke atas, misalnya seperti itu. Atau kalau nadanya meninggi, saya arahkan untuk coba jangan teriak-teriak, misalnya kayak gitu. Nah, jadi kadang orang menyanyi ada yang peka sama nada, tetapi juga ada yang enggak. Nah, yang enggak peka itu biasanya kita akan mensiasati didril terus-menerus, supaya akhirnya nanti anggota yang tidak peka itu lama-lama menjadi peka terhadap nada. Seperti itu kira-kira gambarannya. Hmm, jadi paduan suara ini hanya dibedakan menjadi dua suara saja ya, yakni sopran dan alto, atau suara nada tinggi dan dada rendah. Walaupun sebenarnya ada empat nada suara, yakni sopran, alto, tenor, dan bass. Contoh, mungkin karena saya harus mencontohkan, misalnya ini, Do, do-nya segini ya, Do, kadang anggota bisa nyanyi Do, kurang nadanya. Nah, maka harus saya memberikan contoh, tolong didorong lagi, Do, atau ada yang meninggi, Do, kayak gini nih, ya. Contohnya kayak gitu. Bagaimana teman-teman, keren kan? Bagi kalian yang ikut paduan suara di sekolahan, tentunya sudah tak asing lagi. Hai teman-teman, Siti sekarang telah bersama ibu-ibu paduan suara nih. Bu, Siti mau tanya, persiapan lagu ini berapa lama waktunya, Bu? Untuk persiapan, kita hanya lima hari saja, karena kita dapat tugas, kemudian kita panggil pelatih, kita mempersiapkan lima lagu. Lagunya, yang pertama, Mars PGRI, Himne PGRI, kemudian Himne Guru, ada Bagimu Negeri, sama lagu jawanya Sentir Lengopotro. Kenapa ibu memilih paduan suara? Karena memang selain senang, kita memang ditunjuk dari, dari kecamatan, dari PGRI kecamatan. Ini kan suaranya berbeda-beda, Bu. Kok bisa menjadi satu dan merdu itu bagaimana? Ya, karena kita sudah memanggil pelatih, itu Bapak Hendrik pelatihnya. Ya, yang melatih suara satu, suara dua, Bapak Hendrik beliau-nya. Dan kita, ya latihannya lima kali, nge? Lima kali. Lima kali sama plus tampil nanti. Pesan untuk teman-teman di rumah, Bu? Pesan untuk, supaya pintar nyanyi, ya kita harus tetap berlatih, berlatih dan berlatih terus, supaya menghasilkan suara yang bagus. Kalau ibu, pesan untuk teman-teman di rumah? Kalau pesan-pesan untuk teman-teman yang memang hobi menyanyi, silahkan salurkan untuk bakat menyanyinya. Jangan menyerah, harus tetap, apa ya, semangat untuk berlatih. Gitu aja. Terima kasih, Bu, atas waktunya. Nah, setelah kalian menyaksikan paduan suara tadi, pastinya kalian terinspirasi untuk bisa menyanyi seperti ibu guru genok sari. Dan pastinya, kalian juga tambah semangat ya, karena dapat sedikit ilmu. Baik nih teman-teman, langsung aja yuk, kita ikut paduan suara gensa beraksi. Hai teman-teman, Siti dan teman-teman, dan guru-guru sudah siap nih mengikuti upacara Gari Guru di lapangan banget ayo. Ayo! Oh iya nih teman-teman, paduan suara gensa ini tampil pada upacara Hari Guru ke-74 di lapangan banget tayu kulon lho. Yakni upacara peringatan Hari Guru tingkat kecamatan yang terdiri dari tujuh rating. Jadi, upacara kali ini diikuti oleh bapak ibu guru SD, SMP, dan SMA sekecamatan Geno, dan juga beberapa siswa sekolah dasar dari beberapa sekolahan di kecamatan Geno. Dan tak ketinggalan juga sebelum upacaran mulai dan sambil menunggu persiapan, paduan gensa berolah vokal dulu alias menyanyi menghibur para peserta yang sudah datang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Pak, saya mau tanya, ini persiapan Gari Guru ini sudah berapa kali di sini Pak? Ini adalah peringatan guru yang ke-74, yang diperingati oleh seluruh guru yang ada di Nusantara ini. Dan ini adalah hal yang sangat berbahagia bagi bapak dan ibu guru semuanya. Kegiatan yang ada di sini itu apa asal sih Pak? Kegiatannya cukup banyak sekali, dari beberapa hari kemarin kita melakukan kegiatan jalan sehat atau jalan santai dengan seluruh bapak dan ibu guru semuanya. Kemudian dilanjutkan dengan berbagai macam lomba, yaitu lomba bola voli, putra dan putri. Persiapan Gari Guru ini nanti berapa lama Pak? Persiapannya kita memang ada beberapa waktu yang harus kita lewati bersama-sama, mengingat tugas guru juga cukup banyak sekali. Kita persiapan hanya dua minggu, langsung kita melaksanakan kegiatan yang sangat besar ini. Pesertanya itu dari SD mana aja ya Pak? Pesertanya itu ada dari seluruh cabang PGRI Kecamatan Nino yang terdiri dari empat ranting. Ranting 1, ranting 2, ranting 3, ranting 4, kemudian ada dari ranting SMP 20, SMP 43, kemudian dari SMA Negeri 10 Semarang. Kalau boleh tahu, Pak Mukri punya pesan nggak? Pesan dari bapak dan ibu guru semuanya untuk guru pada peringatan hari guru nasional yang ketujuan pelatihan adalah mari kita tingkatkan solidaritas, mari kita tingkatkan kerjasama untuk membangun kebersamaan guru, bapak dan ibu guru semuanya. Dan adalah merupakan bagian-kebahagiaan guru ini menjadi teladan dan bisa diterima dari seluruh masyarakat yang ada di negara Indonesia ini. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk saya. Upacara Hari Guru Tahun ini bertemakan kita wujudkan peran guru dalam membangun SDM unggul menuju Indonesia Maju. Dan sebelum itu, kita simayu penampilan Evan dan Nazwa yang akan menyanyikan lagu Terima Kasihku dan Manana. Pastinya teman-teman penasaran kan dengan sosok Evan dan Nazwa. Gimana kalau kita ajak ngobrol yuk, mumpung upacara belum dimulai. Hai teman-teman, Siti sekarang sudah bersama Mbak Nazwa dan Mas Evan nih. Mbak, Mas, Siti mau bertanya, tadi itu menampilkan lagu apa ya? Menampilkan lagu Terima Kasih Guru Kut dan Manana. Sama, lagu Terima Kasih Guruku dan Manana. Kalau boleh tahu makna lagu itu apa ya? Kalau lagu Terima Kasih Guruku itu berisi tentang ungkapan perasaan seorang murid kepada gurunya yang telah membimbingnya. Kalau Manana mempunyai makna siapa aku tanpa guru. Kalau boleh tahu latihannya berapa ya? Dua hari. Dua hari. Terus ada pesan enggak buat teman-teman di rumah? Ada semangat terus belajarnya terus jadi siswa yang berprestasi. Terus belajar agar mencapai cita-cita menjadi penyanyi yang terkenal. Terima Kasih ya atas waktunya Mbak Nazwet dan Mas Evan. Nah teman-teman upacara dimulai nih. Dan selain upacara diikuti oleh Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi dari Kecamatan Genuk juga dihadiri oleh tamu undangan. Pak Camat, Ibu Lurah, Ketua PGRI Perwakilan Kecamatan Genuk dan masih banyak lainnya loh. Bertindak sebagai pembina upacara adalah Pak Camat sendiri loh teman-teman. Pastinya banyak sekali kegiatan memperingati hari guru ya. Tapi tahukah kalian maksud dari tujuan peringatan ini? Pastinya menumbuhkan rasa cinta dan kebanggaan terhadap organisasi profesi PGRI. Meningkatkan kesadaran dan komitmen budaya mutu di kalangan guru dan pemangku kepentingan dalam. Mencerdaskan kehidupan bangsa akan pentingnya pendidikan berkualitas. Membangun dan memperkokos solidaritas dan soliditas anggota serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan anggota kepada PGRI sebagai organisasi profesi guru dan ketenaga kerjaan Indonesia. Mengsosialisasikan perjuangan PGRI terhadap kesejahteraan guru, nasib guru, perlindungan guru dan anggota lainnya serta meningkatkan mutu pendidikan loh. Memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat di lingkungan pendidikan dan tenaga pendidikan. Nah, kali ini dilanjutkan dengan penampilan paduan suara gensa yang menyanyikan lagu menghendingkan cipta. Dilanjutkan dengan laporan dari Persatuan Guru Republik Indonesia. Oh iya teman-teman, walaupun zaman sekarang adalah zaman milenial dan serba teknologi, dimana semua bisa diakses dalam genggaman, namun peran guru tidak dapat tergantikan loh, dimana peran guru itu sangatlah penting untuk perkembangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Guru sebagai pengajar, pendidik, dan pembina berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 45. Selesai latihan tadi, paduan suara siap menyanyikan lagu Mars PGRI. Tugas guru adalah tugas mulia sekaligus sulit karena guru ditugasi untuk membentuk masa depan bangsa loh teman-teman. Nah, sudah saatnya melakukan perubahan-perubahan kecil di dalam kelas seperti mengajak murid untuk berdiskusi, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengajar di dalam kelas, mencetuskan proyek bakti sosial yang melibatkan seluruh kelas, menemukan bakat dalam diri murid yang kurang percaya diri, serta menawarkan bantuan kepada guru yang sedang mengalami kesulitan. Hai teman-teman, sekarang di sini sudah bersama Pak Samad dan Bu Lurang nih, Pak Samad saya mau bertanya, bagaimana, bagaimana mengenai, bagaimana mengenai, hal kegiatan dari guru ini? Ya baik, jadi hari ulang tahun yang ke-74 ini merupakan hal yang positif, di mana PGRI Kecamatan Genuk itu bisa mengadakan kegiatan-giatan, dari mulai kegiatan olahraga, kemudian kegiatan seni, sampai upacara ini. Semoga kegiatan-giatan yang ada ini bisa menambah semangat bagi anggota PGRI Kecamatan Genuk dalam memperingati hari ulang tahun yang ke-74 ini. Bu, saya mau bertanya, bagaimana mengenai kegiatan ulang tahun dari guru ini? Sangat baik sekali kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar di Kecamatan Genuk, juga untuk lomba guru-guru, lomba olahraga, juga lomba di selain olahraga juga ada, tadi lomba untuk anak-anak, lomba menyanyi, mocopat juga ada, dan ini menambah anak-anak untuk berkreasi. Jadi bisa tingkat, bukan tingkat genuk, tapi bisa nanti tingkat provinsi. Pak, Siti mau tanya nih, makna guru itu apa? Ya, gimana? Makna guru itu apa? Makna guru itu apa? Guru adalah seorang pendidik. Dia ini yang akan mendidik anak-anak kita, generasi seperti adik-adik ini, untuk nantinya menjadi manusia-manusia yang hebat. Hebat bagi diri yang sendiri, hebat bagi bahasa dan negara. Namanya guru digugur dan ditiru. Nah, karena itu guru mempunyai makna yang besar sekali, untuk bisa membawa anak-anak kita, generasi kita menjadi generasi yang hebat pada saatnya nanti. Menurut ibu, makna guru itu apa? Makna hari guru adalah sebagai ungkapan kita, ucapan terima kasih, tanda balas budi kita kepada guru-guru kita, yang dari kecil, kita tidak bisa apa-apa, jadi sekarang kita sudah besar, bisa menjadi pegawai seperti ini, ini adalah jajah dari guru ya, mulai dari TK, SMP, SMA, itu kan kalau kita tidak ada guru, kita tidak bisa menjadi pegawai seperti ini. Juga adik ini tidak bisa menjadi paman cara, reporter seperti ini. Jadi itu dimaknai hari guru adalah kita membalas jasa, jasa dari guru itu adalah kita mempengati hari guru. Dan kita sekarang juga anak didik kita, dari kecil-kecil itu bisa ditanamkan budi pekerti yang baik, itu kan juga dari guru, bisa sopan santun juga dari guru, jadi seperti itu. Jadi guru adalah pahlawan kita, pahlawan yang tidak hanya manggul bedel, tapi pahlawan ilmu. Ya, itu dari saya. Pak, kalau boleh tahu, apa pesan Bapak kepada teman-teman di rumah? Ya, kepada teman-teman guru semua, dipundak andalah generasi kita, akan dibawa kemana. Oleh karena itu, saya pesankan kepada guru, tolong didik anak-anak kita, dan berpikirlah yang inovatif, harus berani off of the box, sehingga bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Jangan hanya berpikir dalam konteks aturan yang ada, tapi bagaimana mengajak, bagaimana bisa mengeksplore kemampuan anak-anak kita ini, bisa keluar dan menjadi harapan hidup bagi anak-anak kita. Tidak hanya harus hafal ini, hafal itu, tapi potensi yang ada di anak-anak kita ini, bagaimana seorang guru bisa mengeksplore kemampuan anak-anak kita. Keberhasilan guru adalah keberhasilan kita bersama. Pak, Ibu, pesan bagi guru-guru lain bagaimana? Ya, pesan saya untuk guru-guru yang sekarang ini, mengecarlah inovatif setinggi mungkin, berinovasi setinggi mungkin, tetapi jangan melupakan dasarnya, dasar dari pendidikan adalah ilmu budaya dasar, yaitu dari kecil, diajari sempan santu, diajari tata kerama, itu yang sangat penting sekali. Jadi anak-anak sekarang, jadi pendidikan kalau lihat orang tua, cara berbicara, cara berjalan, cara makan, itu harus diajarkan mulai sekarang. Dan satu lagi yang tidak boleh dipentingkan, boleh berinovasi tinggi, bercita-cita tinggi, IT yang tinggi, tetapi jangan melupakan, kalau masa anak-anak adalah masa bermain dan belajar, seperti lagu-lagu daerah seperti dulu, permainan seperti dulu, jangan sekali-sekali di lupa. Oke, terima kasih ya Pak atas waktunya untuk saya. Benar sekali apa yang disampaikan oleh Bapak Camat dan Ibu Lurah ya, setidaknya kita harus bisa menghormati dan meneladani sikap maupun perilaku dari Bapak Ibu Guru kita loh. Terima kasih telah menonton! Hai teman-teman, Siti sekarang sudah bersama Pak Geri nih, Pak Geri, Siti mau bertanya, apa tujuan upacara di Bari Guru pagi hari ini? Tujuan daripada peringatan Bari Guru Nasional serta hari ulang tahun ke-74 PKI tahun 2019 ini adalah, yang pertama kita meningkatkan peran serta guru dalam rangka meningkatkan kompetensi guru, meningkatkan sumber daya manusia yang unggul dalam rangka menciptakan generasi muda yang unggul bola di kota Semarang ini, khususnya di Genuk. Yang kedua, apa makna tema dari ini Pak? Makna tema dari peran serta segi guru dalam meningkatkan sumber daya manusia unggul untuk menuju Indonesia unggul, ini adalah meningkatkan bagaimana peran guru dalam rangka meningkatkan potensinya serta guru bisa memotivasi kepada peserta didik dalam rangka membangun anak bangsa yang cerdas sehingga nanti anak-anak kita menjadi anak yang cerdas, mandiri, dan berprestasi. Pak, kalau boleh tahu keharapan Bapak untuk gadi ini itu apa? Harapan yang pertama kepada anak-anakku semuanya, para peserta didik, yaitu tingkatkan prestasi Anda, gali bakat dan minat Anda, jadilah anak bangsa yang pintar, yang cerdas, yang berprestasi, dan berkualitas. Yang hebat. Bagaimana teman-teman? Ternyata gak salah kan? Tadi kita belajar menyanyi bersama paduan suara genus hari atau gensa dan tak sengaja mengikuti mereka yang ternyata tampil dalam upacara peringatan hari guru yang jatuh setiap tanggal 25 November. Di sini kita jadi banyak tahu ya dan mendapatkan banyak sekali petuah untuk menghormati. Meneladani sikap dan perilaku Bapak Ibu Guru dan tentunya tanpa Bapak Ibu Guru kita tak akan mampu meraih cita-cita kita. Nah teman-teman, bagaimana peringatan Gari Guru tadi di Taman Bangetayu? Keren kan? Saatnya kini Siti dan teman-teman akan mengundurkan diri. Sampai jumpa. Dadah! Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!